Halo, apa kabar semuanya? Sekarang kita akan membahas ilmu gizi bagian mineral. Mineral ini bersama dengan vitamin termasuk dalam golongan zat gizi mikro atau zat gizi ini tidak dapat menghasilkan energi dan hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit untuk tumbuh kembang. Mineral ini termasuk bagian yang penting untuk memegang peranan dalam pemeliharaan fungsi tubuh. Mineral ini juga dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ada mineral makro yang kebutuhannya lebih dari 100 mg per hari dan juga ada mineral mikro yang kebutuhannya kurang dari 100 mg per hari. Kemudian mineral ini memiliki 24 jenis mineral esensial, yaitu mineral yang tidak dapat diproduksi di dalam tubuh kita. Jadi asupan mineral esensial ini harus kita peroleh dari luar tubuh kita, seperti dari makanan. Mineral ini juga memiliki berbagai macam fungsi untuk menunjang aktivitas tubuh kita. Yang pertama ini mineral sebagai komponen kerangka tulang, contohnya ini ada kalsium yang mendukung. Kemudian dapat juga mengatur keseimbangan asam dan basa cairan tubuh, ini biasanya ada natrium, ada kalium. Kemudian yang ketiga mengatur keseimbangan ion-ion, ini juga sama, natrium, kalium. Kemudian yang keempat ini sebagai komponen aktifator enzim atau sistem biologis yang lain. Kemudian dapat juga untuk pemeliharaan jaringan dan fungsi tubuh, ada pula berperan sebagai di dalam metabolisme. Kemudian juga dapat memelihara kepekaan otot dan juga syaraf. Kemudian yang keelapan ini mineral dapat bermanfaat dalam mempertahankan viskositas, difusi, dan juga tekanan osmosis di dalam tubuh kita. Kemudian ini yang perlu ditekankan juga mengenai absorpsi dari mineral. Nah, mineral yang kita konsumsi atau dari makanan ketika kita makan, ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan di dalam tubuh kita. Hal ini tergantung oleh bio-ovalibilitasnya atau ketersediaan secara biologisnya. Nah, bio-ovalibilitas atau ketersediaan biologis ini merupakan suatu tingkatan suatu zat gisi yang dimakan dan dapat diserap oleh tubuh. Jadi, ketika bio-ovalibilitasnya ini tinggi, otomatis kan tingkatan suatu zat gisi yang kita serap itu tinggi. Nah, mineral ini tidak semuanya dapat diserap sempurna. Nah, sementara untuk penyerapan dari mineral ini dibantu oleh protein pembawa seperti terlihat di gambar yang namanya adalah carrier protein. Dan penyerapan mineral ini umumnya terjadi di dalam osos halus. Contohnya, ini ada ion-ion mineral yang akan masuk melalui plasma membran yang dibantu dengan carrier protein. Kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama adalah interaksi mineral dengan mineral. Contohnya, apabila kita kelebihan konsumsi kalsium, maka dapat menghambat dari penyerapan zat besi dan juga tembaga. Yang kedua ini ada interaksi vitamin dengan mineral. Contohnya, ketika kita mengonsumsi vitamin A, B, C, nanti akan meningkatkan penyerapan dari zat besi dan juga vitamin D. Kemudian, ada interaksi bahan lain dengan mineral. Contohnya, ada asam fitat, ada oksalat yang dapat mengikat mineral-mineral seperti zat besi, zinc, dan juga magnesium. Kemudian, ada juga faktor MPV atau meat, poultry, fish, dan juga telur. Ini dapat mampu meningkatkan penyerapan zat besi. Kemudian, ada faktor lain juga, protein dapat meningkatkan penyerapan kalsium dan juga zinc. Sementara, vitamin D dapat meningkatkan penyerapan dari kalsium. Sementara, untuk sumber mineral, ini dapat dibagi menjadi dua. Yaitu ada sumber mineral dari hewani dan juga ada sumber mineral dari nabati. Di mana, di antara kedua ini, ternyata sumber mineral yang dari pangan hewani ini memiliki ketersediaan biologis atau bio-ovalibilitasnya ini lebih tinggi daripada nabati. Ya, biasanya disebabkan karena yang dari hewani ini bentuknya bebas dan tidak terikat oleh molekul lain. Jadi, akan lebih mudah dicerna, diabsorpsi oleh tubuh kita. Kemudian, kita masuk ke dalam pembahasan klasifikasi mineral. Nah, klasifikasi mineral ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu ada mineral makro, mineral mikro, dan juga ultra-trace mineral. Mineral makro ini merupakan mineral utama yang dibutuhkan dalam jumlah cukup besar, yaitu lebih dari 100 mg per hari. Contohnya ada natrium, klor, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, dan juga sulfur. Kemudian ada juga mineral mikro, yang biasanya sering kita sebut sebagai trace mineral, yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, yaitu kurang dari 100 mg per hari. Contohnya ini ada zat besi, seng, tembaga, flour, dan juga iodium. Selanjutnya ada ultra-trace mineral, yaitu mineral yang ditemukan pada tubuh manusia, namun jumlah kebutuhan mineral jenisnya tidak diketahui. Bahkan ada yang dibilang jumlahnya 0 sedikit, atau bahkan tidak dibutuhkan sebenarnya di tubuh. Contohnya di sini ada arsenik, nikel, silikon, boron, serta vanadium. Kita bahas satu persatu di sini, mineral mikro yang akan kita bahas. Di sini ada natrium, atau lambangnya Na, ada fosfor, atau lambangnya P, ada klor, yang lambangnya Cl, ada kalium, yang lambangnya K, ada kalsium, yang lambangnya Ca, ada magnesium, yang lambangnya Mg, serta sulfur, yang lambangnya S. Yang pertama di sini ada natrium, atau Na, merupakan kation utama dalam cairan ekstraseluler. Biasanya ada 35-40% dalam kerangka tubuh. Mineral ini biasanya terdapat banyak pada saluran cernah, cairan empedu, dan juga cairan pankreas. Sumbernya ada keju, kecap, garam dapur, MSG, dan juga makanan kaleng. Untuk fungsi dari natrium ini untuk menjaga ketekanan osmosis darah, menjaga keseimbangan asam basah, dan juga berperan dalam absorpsi glukosa, serta berperan juga dalam menjaga transmisi syaraf dan juga otot. Kebutuhannya ini mencapai 500 mg per hari, yang paling maksimum ya ini, yaitu 6 gram per hari. Jika kekurangan natrium, kita nanti bisa kejang-kejang dan nafsu makan hilang, serta ketika kelebihan tentu saja akan mengalami keracunan, odema, atau pembengkakan air, dan juga hipertensi. Kemudian kita akan membahas klor atau CL, di mana klor ini masih merupakan bagian dari cairan ekstraseluler atau cairan yang ada di luar sel. Berkebalikan dengan natrium, kalau natrium tadi kan kationa, klor ini adalah anion utama. Biasanya banyak terdapat dalam cairan cerebrospinal otak dan juga secung tulang belakang, ada pula di lambung dan juga pankreas. Di dalam tubuh kita, jumlah dari klor ini ada 0,15% dari berat tubuh. Sumbernya ini ada di dalam garam dapur bersama dengan natrium, ada juga di dalam susu dan daging telur. Sementara untuk fungsi dari klor ini dapat memelihara keseimbangan cairan elektrolit, serta mampu menjaga keseimbangan asam basah, terutama kondisi asam lambung ya. Untuk kebutuhan dari klor ini yaitu 750 mg per hari. Kekurangan ini dapat menyebabkan penyakit jantung dan paru-paru, namun jarang terjadi, sementara untuk kelebihan dapat mengalami gangguan ginjal. Setelah kita membahas mineral yang ada di ekstraseluler atau di luar sel, maka kita akan membahas intraseluler atau di dalam sel. Contohnya ini ada yang pertama, kalium. Kalium ini biasanya bersumber dari sayuran dan juga buah-buahan segar yang mentah. Ada pula terdapat di kentang, kacang-kacangan, kurma, yogurt, dan juga ikan. Untuk fungsi dari kalium sendiri ini sama dengan natrium, di mana kebutuhannya si kalium ini mencapai 2000 mg per hari. Untuk kekurangan kalium ini dapat menyebabkan lemah, lesu, nafsu makan turun, konstipasi atau sembelit, jantung bergetak terlalu keras. Kemudian untuk kelebihannya ini dinamakan hiperkalemia atau secara akut, ini dapat menyebabkan gagal jantung apabila konsumsi dari kalium ini melebihi 12 gram per meter kuadrat. Kemudian kita membahas tentang kalium yang merupakan mineral terbanyak di dalam tubuh kita, yaitu 1,5-2% dari berat badan orang dewasa. Nah, 99% dari kalium ini biasanya terdapat di tulang dan gigi. Kemudian untuk sisanya ini biasanya tersebar dalam cairan ekstra dan juga intraseluler. Sumber dari kalium ini banyak ya, ada dari susu, kemudian ikan, serealia, kacang-kacangan, jeruk, dan juga sayuran hijau. Untuk fungsi dari kalium ini ada berbagai macam, yaitu sebagai pembentukan tulang dan gigi, mengatur pembekuan darah bersama vitamin K, kemudian juga berperan sebagai katalisator reaksi biologis, dan juga kontraksi otot. Untuk kebutuhan kalsium masing-masing usia ini berbeda-beda ya, tapi untuk dewasa ini 500-800 mg per hari. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, serta kelebihannya dapat mengalami gangguan ginjal dan konstipasi. Kemudian kita akan membahas mengenai fosfor. Fosfor ini merupakan mineral kedua terbanyak di dalam tubuh kita, yaitu mencapai 1% dari berat badan. 85% ini biasanya terdapat dalam bentuk kalsium fosfor di tulang dan gigi yang bersifat tidak larut. Sementara sisanya ini biasanya dalam sel tubuh, otot, cairan, tubuh ekstraseluler. Sumbernya ini ada dari makanan hewani, kacang-kacangan, serealia, telur, serta yang paling tinggi biasanya teri. Untuk fungsi dari fosfor ini, yaitu kalsifikasi tulang dan gigi, dapat juga mengatur penghalihan energi, dapat membantu absorpsi dan transportasi zat kisih, serta membantu fungsi vitamin dan mineral, dan juga mengatur keseimbangan asam basah. Yang paling membutuhkan fosfor ini biasanya bayi dan juga anak-anak. Nah, anak-anak membutuhkan 250-400 mg per hari. Kekurangan dan juga kelebihan dari fosfor ini jarang terjadi, tapi kalau kelebihan dapat menyebabkan kejang. Kemudian kita akan membahas tentang magnesium. Magnesium ini biasanya terdapat pada bagian dari klorofil daun, jadi biasanya sumber makanan yang mengandung magnesium ini biasanya dari sayuran-sayuran hijau. Magnesium keberadaannya di dalam tubuh ini ada 60% terdapat pada tulang dan gigi, 26% terdapat di otot, dan juga jaringan lunak, serta sisanya ada di cairan tubuh. Sumbernya ini ada dari serearia, kacang-kacangan, sayuran hijau, daging, susu, coklat, alpukat, yogurt, dan juga ikan. Untuk fungsi dari magnesium sendiri ini hampir sama ya dengan zat besi, dan juga mampu membantu proses metabolisme, dapat melemaskan syaraf, kemudian dapat menahan kalsium dalam email gigi, sehingga kerusikan gigi dapat dicegah. Untuk kebutuhannya yaitu 250 hingga 280 mg. Ketika kelebihan, dapat mengalami gangguan jantung, dan kekurangan dapat mengalami lemah, bingung, kejang, dan halusinasi. Kemudian kita akan membahas mengenai sulfur. Nah, sulfur ini berasal dari makanan yang mengandung asam amino. Sumber dari sulfur ini tentu saja biasanya adalah bahan yang mengandung protein, kan? Karena si sulfur ini kita perolehnya dari makanan yang mengandung asam amino, dan asam amino merupakan bagian dari protein. Untuk fungsi dari sulfur sendiri, ini dapat sebagai pembentuk hormon insulin dan juga detoksifikasi. Ketika kita kekurangan sulfur, maka dapat mengalami juga kekurangan protein, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa sulfur ini adanya di asam amino ya. Kemudian untuk kelebihan sulfur, ini dapat menghambat pertumbuhan. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai mineral. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini, dan juga selamat belajar!